Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat-sahabatku semua dimanapun saat ini sahabat-sahabat berada, jumpa lagi sahabat dengan saya di kesempatan kali ini sahabat pada kesempatan kali ini saya ingin menjawab, ingin merespon daripada sahabat-sahabat subscriber yang bertanya di dalam kolom komentar tentang pompa pompa aquarium baik yang disini disini maupun yang disini ini pompa aquariumnya ada yang bertanya bagaimana kin sahabat-sahabat yang baru mulai ya di dunia per-akwariuman jadi belum banyak yang tahu masih banyak bertanya-tanya ya begitulah ya, saya juga dulu seperti itu bertanya dan mencari referensi mana yang bisa saya gunakan baik sahabat bagaimana pemasangan pompa dalam aquarium simak videonya hingga tuntas tapi sahabat bagi sahabat yang masih baru datang baru kumpul di channel ini silakan untuk mensubscribe dulu channel ini ya saya tunggu subscribe-nya sahabat satu dua tiga oke terima kasih sahabat telah mensubscribe channel ini baik sahabat bila kita membeli dari toko ya ada kotaknya kita akan dapat peralatan seperti ini ya bukan ini ini sudah bekas yang biasa saya gunakan hanya untuk mencontohkan karena ada sahabat yang minta di videokan bagaimana cara memasang pompa baik jadi ini ini begini dia ini berupa saringan saringan ini pasangannya disini dia ya kemudian ini biasanya ada tutupnya ini ya ini tutupnya sudah hilang kan sudah saya buang saya menggunakan tutup dari sendal bekas ini lebih tahan artinya kalau kita tidak menggunakan ini tidak memfungsikan oksigen disini udara disini nah kita tutup ini ini lebih tahan artinya tidak akan lepas selama ini saya makan begini tapi kalau sahabat mau dipakai ini itu udara oksigennya pasangannya ini harus dipasang selang impus ini harus dipasang disini nah supaya disini gitu ya kemudian ini dopnya ada 4 dop ini kaki-kakinya nah ini letaknya disini oke gitu ya dan ini adalah selang selang gerigi ini ya untuk mengeluarkan air ke atau menyalurkan air ke dalam filter top filter kita oke kita sekarang coba aplikasikan atau kita perlihatkan bagaimana pemasangannya di akwarium baik sahabat ini kita akan perlihatkan cara penggunaannya di akwarium ini kita akan perlihatkan cara penggunaannya di dalam akwarium ini sudah siap semua ini selangnya sudah ada ini kemudian selang impusnya siap nah yang harus diperhatikan ini selang ini tidak boleh kena air ya ini karena ini udara nanti dia posisinya di udara artinya posisinya di luar air oke oke sahabat ini masukkan pelan-pelan ini maaf ya karena kita sambil menguras ini jadi airnya agak teruk sedikit karena masih belum di filter ya air baru ini oke nah jadi sahabat kita lanjut ya ini selang ini 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 kita taruh di luar begini ini kita buka kita buka ini harus terbuka dari tutupnya ya buka tutupnya oke begini ini kita coba dulu untuk tidak pakai filter ya kita coba dulu langsung ya ini kita colokkan Bismillah oke sahabat nah sahabat lihat itu gelembung oksigennya kalian lihat tidak kalian lihat dari sini lihat gelembung oksigennya dari sini nah itu gelembung oksigennya kencang sekali jadi ini posisinya kuncinya nih selang ini selang impusinnya harus posisinya di luar harus di luar air dia kalau dalam air dia bisa tidak keluar dia ya karena terlain terisau air nah jadi itu tapi berhubung ini sahabat ini terlalu kencang makanya saya tidak menggunakan ikan ini kan kasihan ikannya itu ikannya kasihan terarusnya terlalu kencang kasihan dia berlaku terlalu terlalu aktif jadi mau tidak mau dia jadi takut kecapean mudah kecapean lelah jadi ini saya matikan saya tutup dengan ini tadi jadi saya menggunakan erator tidak menggunakan gelembung bawaan dari pump nya itu oke ya jadi demikian sahabat ya cara pemasangan filternya pemasangan pump nya nah kalau ini selang yang ini nanti tinggal masukkan ke dalam filter ya nah sebentar saya kasih contoh begitu oke sudah jelas ya sekarang sekarang saya tidak memakai itu versinya tadi kan ini gelembungnya terlalu kencang sekarang saya tidak memakai gelembung artinya oksigennya akan saya tutup jadi untuk akroni saya menggunakan erator sendiri oke oke sahabat ya ini jadi ini akan saya tutup ini akan saya tutup untuk tidak akan keluar oksigen lagi tidak akan keluar gelembung udara lagi oksigen oke saya tutup dan ini saya cabut selang inputnya saya cabut ntar oke sepesang lagi oke nanti dikeluar keluar air dari sini ya tapi tidak pakai selang input artinya ini tidak akan keluar gelembung oksigen jadi gelembung oksigen dari situ kita bikin erator sendiri kita pasang erator sendiri bukan engine pasang erator sendiri untuk lubungnya cukup karena kesian ikannya terlalu kencang oke sekarang kita colokkan listriknya oke sekarang kita colokkan listriknya lihat disitu oke ya sudah hidup air mancur keluar ini ya udah hidup dan disini tidak ada lagi gelombang tidak ada lagi gelombang tidak ada lagi udara ya atau oksigen gelembung dan tidak lagi gelembung dari sini ya jadi disini yang kecil ini ini kucuran air ini kecil untuk arus menambah arus ini ini ada kucuran air disini setelah ini tidak pakai selang impus dan ini sudah ditutup tidak mengeluarkan gelembung oksigen lagi jadi gelembung oksigen itu akorium ya dari kita pasang erator coba praktika situ oke tidak ada lagi gelembung ya baik sahabat itu begin ya jadi cara penggunaan pump atau pompa untuk akorium kita bagaimana versinya kalau kita pasang selang impus untuk mengeluarkan gelembung oksigen dan bagaimana versinya kalau tidak menggunakan selang impus ini artinya kita menutup gelembung oksigen di pump itu dan untuk keperluan akorium kita kita menambah erator di akorium kita jadi sudah jelas ya itu terserah kepada sahabat-sahabat semua apakah sahabat menggunakannya mau pakai gelembung oksigen dari pump itu sendiri tapi ukurannya kalau yang akorium kecil-kecil begini kasihan ikannya aktif terus dia tidak bisa istirahat renang nanti dia pingsan jadi kalau terlalu kencang ya mau tidak mau dia harus tetap melawan arus tetap berenang tapi kalau dia ditutup gelembung oksigennya dan kita menggunakan erator sendiri ikannya tenang bisa bermain dengan nyaman di akorium kita jadi kita harus memberikan kenyamanan ikan-ikan kita dalam akorium kita oke sahabat demikian ya yang bisa saya sampaikan silahkan sahabat kalau belum puas mau bertanya apa lagi request apa lagi silahkan di kolom komentar insyaallah bila saya bisa memenuhinya akan saya segera dengan video yang akan saya share kepada sahabat-sahabat sesuai dengan permintaan sahabat-sahabat semua tapi kalau seandainya belum bisa ya nanti nanti dululah ya karena banyak sekali requestnya ada yang begini ada yang begitu tapi yang mana-mana yang kira-kira saya bisa bikin videonya saya bisa dahulukan saya bikin videonya oke oke sahabat saya mohon maaf bila ada kata-kata saya yang salah ya saya akhiri wabilahi topik walihidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh